Sosok oknum polisi yang melakukan hal tersebut adalah Brigadir NP. Diketahui sebelumnya, kejadiannya terjadi di Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang. NP kini dimutasi menjadi bintara tanpa jabatan dan tanpa kewenangan. Kemudian sosok mahasiswa yang menjadi korban berinisial FAH. Pada tanggal 13 Oktober 2021, FAH yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa, BEM, se-Kabupaten Tangerang tengah menggelar aksi demo saat hari ulang tahun, HAT ke-389 Kabupaten Tangerang di Tiga Raksa. Saat demo berujung ricuh, FAH dibanting oleh Brigadir NP. Peristiwa pembantingan itu terekam dalam sebuah video singkat. Dalam video terlihat FAH dipiting lehernya lalu digiring oleh NP. Setelah itu, NP membanting korban ke trotoar hingga terdengar suara benturan yang cukup keras. Kemudian, seorang polisi yang mengenakan baju berwarna coklat menendang korban. Setelah dibanting dan ditendang, FAH kejang-kejang. Sejumlah aparat kepolisian kemudian berusaha membantu korban. Proses mutasi itu berdasarkan hasil sidang disiplin yang dijalani NP pada Kamis, tanggal 21 Oktober 2021, sore. Kabit Humas Polda Banten AKBP Sinto Silitonga menuturkan sejumlah hasil sidang disiplin yang diikuti NP, selain pemutasian jabatan tersebut. Katanya, NP sah melanggar aturan disiplin anggota Polri karena membanting FAH. NP pun diberi sanksi berlapis, seperti ditahan di tempat khusus selama 21 hari, dimutasi yang bersifat demosi menjadi bintara Polres Kota Tangerang tanpa jabatan. Sejumlah hal itu adalah perbuatan NP yang membanting seorang mahasiswa tergolong eksesif, di luar standar operasi prosedur, menimbulkan korban, serta dapat menjatuhkan nama Polri.